Liverpool semakin beresiko untuk kehilangan Mohamed Salah pada musim panas mendatang. Saat ini, penyerang asal Mesir tersebut telah dikaitkan dengan kepindahannya ke Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Bintang berusia 30 tahun tersebut, terbukti telah menjadi toko utama bagi Liverpool, sejak dibeli dari AS Roma, pada musim panas 2017 lalu, senilai Rp730 miliar. Sejak itu, Salah telah berhasil mencetak 153 gol dan 57 asis, dalam 239 penampilannya di semua kompetisi. Salah juga menjadi pemain terbaik Liverpool, yang berhasil memenangkan trofi Liga Champions, Premier League, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Liga. Tapi kontrak Mohamed Salah akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang, dan sejauh ini pembicaraan untuk kontrak barunya telah terhenti, karena Mohamed Salah menuntut bayaran yang setara dengan Cristiano Ronaldo, yang bergaji tinggi di Manchester United. Sementara pemilik Liverpool keberatan untuk memberikan kontrak besar bagi Salah. Sebelumnya, pada Desember lalu, Salah ditawari kenaikan gaji, tapi jumlahnya tidak mencapai 400 ribu paun per pekan, atau hanya sekitar 7,4 miliar rupiah. Pihak Salah merasa Liverpool wajib membayar mahal, mengingat kontribusi Salah bagi si merah. Jika nantinya Salah pergi, tentu saja mantan pemain Chelsea itu, tidak akan kekurangan peminat. Kini laporan dari media Spanyol Sport menyebutkan, bahwa Mohamed Salah terbuka pada gagasan, untuk pindah ke Barcelona atau Paris Saint-Germain, jika dia akhirnya gagal menyepakati kontrak baru di Liverpool. Setelah kesuksesan yang luar biasa di Premier League bersama Liverpool, Mohamed Salah juga kemungkinan akan tertarik untuk mengambil tantangan baru, pada tahap karirnya sekarang, dengan Paris Saint-Germain dan Barcelona, akan menjadi destinasi yang menarik bagi pemain berjuluk, Raja Mesir, tersebut.